Intro Yo perkenalkan nama saya Fauzan Abdurazak Mutakin Jadi kali ini saya akan membuat relay 4 channel Atau ya saklar 4 channel Dengan menggunakan atau mengontrolnya itu dengan hp ya Yang pertama kita yang butuhkan itu Arduino Uno Seperti biasa ya kan Terus kita disini pakenya itu relay 8 channel Tapi disini kita bakalan buat yang 4 channel aja ya Yang digunain atau yang difungsikan hanya 4 channel saja Terus kita pakai breadboard juga Ini yang ukuran besar lah lumayan Oke terus disini kita Oke disini juga kita pakai Saklar Eh bukan saklar sih Colokan terus sama Fitting ya Fitting buat lampunya Plus lampunya juga gitu Jadi ini buat nanti kita ngecek apakah ini berfungsi Atau beroperasi dengan baik atau enggak gitu sih relaynya Oke nanti kita potongnya Kabelnya nanti aja lah Terus kita juga disini Pakai pin Seperti biasa Kabel pin Biar ya ini kan buat praktek aja ya Buat membuat sesuatu Jadi ini gak permanen Kita pakai pin aja Maaf kalau ada Suara-suara motor ya Soalnya ini di pinggir jalan Gue lagi di toko Terus Saya disini Kita pakai Model bluetooth ya Jadi ini Pakai androidnya itu Melalui bluetooth Mengontrol pakai android itu Melalui bluetooth Ini gue pakai HC05 ya Tipenya Oke Kita simpan Di sana aja lah Udah Langsung aja kita buat Ya guys ya Ketinggalan Oke Jadi kita program dulu ya guys ya Kita upload dulu programnya Tokodinya Ke si Arduino Uno Oke Kita Disini gue pakai HP ya Soalnya lepetnya lagi rusak Jadi Pakai HP aja lah Kita programnya Kita upload ya Kena udah Kita buat programnya Oke Kita pakai OTG dulu Kita masukin Letak kok susah ya Nah Masuk Oke Masuk Nah udah nyala ya Si Arduino Uno Langsung aja Langsung aja Ke proses Perangkaiannya aja Ya guys ya Biar Cepet Sampai jumpa ya Terima kasih telah menonton 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 kita off-in lagi dan dia off dia off lihat ini lagi takutnya pada gak percaya ini gue udah colokin ke relay dan colokin ke listrik gitu dan kalau yang hitam ini buat ke arduino nya ya oke ini dia pertanyaan yang bakalan ada di benak kalian yang pertama itu mungkin bang kalau misalnya orang lain masuk ke bluetoothnya atau nyantolin atau apa koneksiin ke bluetooth EHC05 nya berarti bisa ngejahilin kita dong jawabannya ya enggak ya karena soalnya kita ini pakai program sendiri gitu jadi orang yang mau ngejahilin pun butuh waktu buat ngedeteksi atau mencari tahu gitu ini tuh yang dipakai tuh programnya itu yang mana gitu kodenya itu apa gitu dan aplikasinya aplikasinya pun gak bakalan sama gitu soalnya banyak aplikasi yang bisa untuk ngeoperasikan EHC05 ini tapi tergantung si programnya dulu gitu oke mungkin segini aja mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin menyinggung atau kurang jelas gitu dan mungkin segini aja videonya dan semoga bermanfaat untuk kalian dan ayo berinovasi untuk Indonesia yang lebih baik ya guys selamat menikmati